Hai, aku Annie. Halloween adalah event yang paling aku tunggu tahun ini. Saat aku SMP, aku dulu tinggal di kota kecil. Setiap tahun akan ada patch labu yang menyenangkan dengan labirin seram, toko roti lokal membagikan kue berbentuk kucing dan hantu gratis, dekorasi di semua tempat jadi keren, dan orang-orang menyiapkan banyak permen untuk trick or treat. Aku dan teman-temanku menghabiskan waktu berminggu untuk mencari kostum dan bisa menjadi apapun yang kami mau. Misalnya seperti Tengkorak atau Putri Disney dalam versi horror, itu adalah momen yang sangat menyenangkan. Tapi sekarang, Halloween mengingatkanku pada kenangan yang mengerikan. Keluargaku pindah ke kota saat aku masuk SMA, dan anak-anak di sini sangat berbeda. Semua orang terlihat sangat mempedulikan penampilan mereka dan hidup tampak jauh lebih gemilang. Aku nggak cocok dengan lingkungan baru ini. Bajuku nggak bermerek dan rambutku acak-acakan, jadi aku terlihat lusuh. Setelah beberapa minggu merasa seperti orang asing, aku pulang sambil menangis. Aku cerita ke orangtuaku bahwa aku nggak cocok di sini, dan aku mau kembali ke kota lama kami bersama teman-teman lamaku. Orangtuaku mencoba meyakinkanku bahwa sistem pendidikan di sini sangat bagus, dan aku harus coba menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku. Ibu telah mendapatkan teman baru yang punya salon kecantikan, jadi dia memutuskan akan sangat bagus kalau kami berdua pergi ke sana. Ayah mengantar aku dan ibu ke salon. Mereka mengubah rambut coklat kusam panjangku menjadi gaya rambut ramping sebahu. Mereka memakai kontener agar terlihat cantik alami, melakukan waxing alis, dan mengajariku bagaimana caranya make up. Aku bercermin dan melihat orang-orang menatapku. Aku nggak lagi terlihat seperti gadis dari desa. Aku terlihat sangat glamor. Ayah menjemput kami dan membawa kami ke mall. Ibu membantuku memilih baju baru yang lucu untuk sekolah. Lalu, saat tiba waktunya untuk ayah membayar, aku lihat wajahnya terlihat agak cemas. Aku tahu mereka telah menghabiskan banyak uang hari ini, dan aku merasa bersalah. Ibu terlihat sangat bahagia. Dia terus memuji penampilan baruku. Sepertinya dia berlebihan, tapi aku merasa senang. Lalu hari Senin tiba, saat aku berjalan menyusuri koridor sekolah, semua mata seolah tertuju padaku. Pada awalnya, aku kira ada sesuatu yang aneh. Seperti kertas bertuliskan aku payah atau semacamnya. Cowok-cowok yang nggak kukenal melongo menetapku, dan para cewek yang sebelumnya mengabaikanku sekarang menetap sinis. Dalam waktu singkat, seluruh sekolah tahu namaku. Aku nggak sendirian lagi, karena banyak cowok yang mau duduk di sampingku saat makan siang. Senang rasanya nggak harus sendirian saat makan sandwich di meja. Setiap pagi ada catatan lucu yang menempel di lokerku. Kadang-kadang saat aku membukanya, banyak surat dan kartu jatuh. Semua rayuan ini, semua puisi-puisi klise ini, nggak membuatku terkesan. Agak menyebalkan, menolak cowok berulang dan berulang kali. Aku mau punya teman, bukan pacar, tapi nggak ada cewek yang menyukaiku sama sekali. Saat Jet, anak populer meminta menjadi pasanganku untuk proyek bahasa Inggris, aku mengiakan cuma karena nggak tega. Masalahnya adalah para cewek itu cemburu. Jadi mereka menunjukkan ketidaksukaan mereka padaku. Mereka cukup pintar untuk nggak menyerangku di depan orang banyak karena mereka tahu aku populer. Setidaknya di kalangan cowok. Mereka memotong celana pendek olahragaku. Jadi aku harus berlari mengelilingi lapangan dengan celana super ketat. Mereka membobol lokerku dan menyemprotkan cat merah ke dalamnya, sehingga terlihat seperti tempat pembunuhan. Lebih parah lagi, ada beberapa noda di celanaku dan terlihat seperti darah haid. Jadi aku harus bolos kelas dan buru-buru pulang untuk ganti celana. Mereka bahkan mengambil tas make-up dari ranselku dan menghancurkan lipstik favoritku. Ini membuatku menjadi begitu sangat marah. Kalian tahu, menghancurkan lipstik wanita berarti menabuh genderang perang. Aku tahu kelemahan mereka adalah para cowok. Jadi, aku menerima ajakan para cowok keren. Semuanya. Aku pergi ke bioskop bersama Jack, pergi ke taman hiburan bersama Brin, dan meminta Dogi membantuku merapikan barang-barangku tepat di depan cewek-cewek itu. Aku bilang ke mereka bahwa aku cuma ingin mencari siapa yang terbaik untukku. Dan para cowok bodoh itu terus mengejarku apapun yang terjadi. Melihat emosi para cewek itu tersulut, aku tahu aku telah mencapai tujuanku. Tapi, semuanya nggak seperti yang aku pikirkan. Gosip tentangku menyebar di sekitar sekolah, dan aku tahu cewek-cewek jahat itulah dalangnya. Aku mencuri pacar orang lain, bahwa aku anak di bawah umur yang jadi simpanan Sugar Daddy, bahwa aku sangat bodoh aku menyontek saat ujian dan membayar seseorang bernama Zara untuk mengejarkan PRku. Ini sangat konyol, karena Zara ini bahkan membuat pengakuan palsu. Aku belum pernah mengobrol dengannya sekalipun. Karena gosip ini, cowok-cowok mulai menjauhiku. Membuat gosip yang beredar tentangku menjadi lebih parah lagi. Saat Halloween, SMA ku mengadakan prom dengan karnaval kostum. Aku sangat antusias, tapi juga sangat cemas. Karena situasi yang sulit, aku cuma berdandan sebagai penyihir hitam pudar. Saat aku muncul di aula, semua orang menatapku dan tertawa. Mereka membuka jalan kecil yang menuju ke dalam. Bingung, aku melangkah masuk. Lalu, aku sadar, di tengah aula, ada aku. Sebenarnya ada tiga kembaranku di sana. Tiga cewek itu memakai topeng dengan kartun karikatur wajahku yang menyeramkan. Di belakang baju mereka, ada namaku. Ketika mereka berbalik dan menatapku, mereka berteriak ketakutan, lalu tertawa. Aku sadar, di bagian depan baju mereka, ada kertas bertuliskan jalang, palsu, dan bodoh. Rasanya aku seperti menjadi pusat perhatian semua orang, dan seluruh aula tampak berputar-putar dengan tawa mereka. Aku berdiri membatu dalam kemarahanku di tengah aula. Gak bisa berbuat apa-apa. Ini terasa seperti perburuan penyihir, dan kostumku tidak membantu. Tapi tiba-tiba, terdengar suara dari belakangku. Hentikan hal bodoh ini sekarang! Aku berbalik dan melihat Jet di sana. Hidup di balik wajah orang lain sepertinya cocok untukmu, kata Jet kepada mereka. Lalu dia meraih tanganku dan menarikku pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan jantungku berdebar. Dia terlihat sangat gagah dan berkarisma, persis seperti tipeku. Tapi kenapa aku gak menyadari ini sebelumnya? Ternyata aku gak perlu repot meladeni orang yang gak penting bagiku. Tapi cuma perlu fokus pada yang benar-benar penting. Sekarang aku dan Jet resmi berpacaran. Dia sangat manis dan perhatian. Cewek-cewek lain masih jahat, tapi aku gak peduli. Tindakan kejam mereka membuatku menemukan pria yang sempurna, jadi aku gak menyesal. Sama sekali. selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.